Bawaslu Kota Banjar, Jawa Barat membentuk tim ITE untuk membantau aktivitas aparatur sipil negara. Sementara Bawaslu, Jawa Barat melaksanakan apel kesiap-siagaan tahapan pemilu untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar. Bawaslu Kota Banjar, Jawa Barat menggelar rapat koordinasi lintas sektor bersama caleg dari seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Pemerintah setempat, TNI, dan Polri. Dalam rapat koordinasi itu, Bawaslu Kota Banjar menegaskan telah membentuk tim untuk memantau aktivitas aparatur sipil negara atau ASN yang berkampanye baik di media sosial maupun secara langsung. Bawaslu menyebut pada tahun sebelumnya terdapat 2.000 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Bila ASN tersebut terbukti, melakukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang larangan ASN berpolitik. Selain membentuk tim, rapat koordinasi itu juga mensosialisasikan peraturan kampanye kepada seluruh caleg yang telah ditetapkan oleh KPU setempat. Bawaslu Jawa Barat melaksanakan apel kesiapsiagaan tahapan pemilu yang digelar di halaman gedung sate Kota Bandung, Jawa Barat. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar dan tahapan kampanye pemilu yang beberapa hari lagi akan dilaksanakan. Diharapkan melalui apel kesiapsiagaan ini dapat memastikan kesiapan bawastu kota, kabupaten, dan panwas cam melaksanakan tugasnya, yakni pengawasan, pencegahan, penanganan, dan penyelesaian potensi pelanggaran. Dari Banjar dan Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia Aditya Teriwayudi, TV One mengabarkan. Dari Banjar dan Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia Aditya Teriwayudi, TV One mengabarkan.